Ada pun berkaitan dengan Ruh Orang yang mati bunuh diri Gak ada ruh Gentayangan itu Ada ruh yang ditolak Memang gak bisa, gak minta dibukakan Pintu langit, gak dibukakan Tapi dikembalikan dia Ke jasadnya Dia berada di alam barzakh Ima dalam nikmat atau dalam adab Itu kondisi ruh Jadi Keyakinan-keyakinan yang ada Di masyarakat Yang orang kalau mati Tabrakan, ruhnya gentayangan Mati bunuh diri Rumahnya itu, jadi ruhnya itu Gak nemu tempat keluar Dia berada di Di rumah itu gak keluar-keluar Kadang kalau mengganggu yang tinggal di rumah itu Gak ada, yang ada adalah Jin yang mengganggu manusia Ruh itu kepingin balik ke dunia Tadi udah disebutin bagaimana Ruh itu Manusia ini Ketika mau dicabut nyawanya Dia mengatakan Ya Allah mundurkan sedikit Ya Allah Supaya aku bisa sodaka Kalau ruh itu bisa gentayangan Ya dia tinggal datang ke rumahnya Dia buka lemarinya Ambil fulus Bismillah Taruh di masjid Tidak ada cerita kayak gitu Tidak ada istilah Ruh gentayang Yang menyembah Arwah leluhur Lalu datang Tidak ada Yang ada Jin Balkanu ya'budun al-jin Ada orang-orang yang merasa Menyembah mereka Yang disembah itu Jin Yang datang kepada mereka itu Jin Jadi Seorang mu'min Ketika mendapati Ada orang yang mati Bunuh diri Dia harus meyakini Bahwasanya ruh dia Memang ruh itu Diadab Sebagaimana dalam Hadith-hadith Yang suahi tentang Hukum orang yang bunuh diri Ya Dia akan tersiksa Gara-gara Kelakuan dia sendiri Sebenarnya Tapi bukan berarti Ruhnya itu Bisa gentayangan Bisa jalan-jalan Dulu anda masih ingat ya Apa Yang mendatangkan Ruh itu Yang anak-anak Main-main Jai Langkung Jai Langkung ya Katanya ruh Jin yang datang Bukan Bukan ruh Oh tapi dia tau Namanya Jin Jin itu pandai berrustah Pandai berbohong Dan bisa jin jin itu Memang termasuk Korin yang menampingi Orang tersebut Jadi tidak ada Ruh yang gentayangan Yang bisa balik ke dunia Wami waraihim Barzakun Idaya yami upahtun Ada tembok Yang membatasi Sampai hari kiam Bisa balik ke dunia Halia wallahu'alam Astaghfirullah Astaghfirullah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati